Intro Socrates dalam sejarah filsafat Socrates merupakan filosof dini dengan karakter yang kontroversial berani berpendapat beda Filsafat Socrates, objek pemikiran bukan alam semesta tapi manusia yang hidup dalam masyarakat berbuat baik adalah satu-satunya kebahagiaan hidup manusia Dalam penelitiannya, Socrates ini membuktikan hal-hal tersebut dengan metode yang praktis dan melalui percakapan yang disebut dengan dialog yang dianalis Dalam filsafat Socrates ini ada banyak membahas masalah etika karena yang dimana Socrates menganggap bahwa hal yang paling utama di kehidupan ini bukan sebuah kekayaan atau kehormatan melainkan kesehatan jiwa dalam diri Dan cara menyampaikan tentang ajangannya, Socrates menggunakan dengan metode dialektif Sebagaimana para sofis, Socrates pun berbalik dari filsafat alam Sebagaimana juga para sofis, Socrates pun memilih manusia sebagai objek penelitikannya dan ia memandang manusia lebih kurang dari segi dan sama seperti mereka Sebagai makhluk yang mengenal yang harus mengatur tingkah lakunya sendiri dan yang hidup dalam masyarakat Sebagaimana para sofis, Socrates pun memulai filsafatnya dengan berkitip nolak dari pengalaman sehari-hari dan dari kehidupan yang konkret Tetapi ada satu perbedaan yang penting sekali antara Socrates dan kaum sofis yaitu Socrates tidak menyetujui relativisme yang dianut oleh kaum sofis Menurut Socrates, ada kebenaran objektif yang tidak tergantung pada saya atau pada kita akan tetapi sebaiknya kita tidak memandang keyakinan Socrates itu dari sudut kebenaran saja Dialektika adalah sebuah perkembangan yang tidak bisa berhenti Apabila proses negativitas berhenti, maka dialektika berubah menjadi skeptisisme Dialektika kesadaran diri menurut Hegel melampaui hubungan refleksi diri dan merupakan hubungan komplementer antara individu-individu yang saling mengenal Konsep intersubjektifitas masyarakat modern adalah model hubungan personal yang menghilangkan roh dari interaksi Meskipun roh masih diyakini, tetapi tidak aktual dalam kesadaran subjek Kesadaran manusia modern didominasi oleh bidang ekonomi Bentuk intersubjektifitas di dalam masyarakat modern merupakan wujud krisis kebudayaan Sejarah kesadaran dimulai dengan kesadaran alami dan mengubah melalui gerakan dialektis perkembangan kesadaran memperlihatkan bagaimana level lebih rendah termasuk dalam level lebih tinggi sesuai dengan sudut pandang lebih memadai sampai akhirnya mencapai level pengetahuan absolut Kesadaran diri terbentuk dari interaksi kompleks dengan kesadaran diri lainnya Manusia sebagai kesadaran tidak hanya menyadari alam tetapi juga roh kosmis itu sendiri dalam hubungannya dengan alam Partisipasi roh manusia dalam roh dunia itu memungkinkan perubahan kesadaran dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi Subjektifitas merupakan kesadaran diri yang terkait dengan objek Subjek dan objek berhubungan secara dialektis Kebenaran objek tidak semata-mata berasal dari objek itu sendiri tetapi juga ada pengaruh dari subjek Bahkan dalam konsep tentang daya atau force Hegel memahami kebenaran objek terkait dengan hukum universal yang mengada secara objektif dalam realitas Intersubjektifitas berdasar pada kekuatan subjek menyatukan diri dengan sesama yaitu berupa pemberian maaf untuk rekonsiliasi dan kesadaran diri yang memuat substansi roh Terima kasih telah menonton!